Intro Spesialis pencuri sapi di Kabupaten Pesisir Barat Akhirnya dihentikan jajaran Polsek Bengkunan Lima pelaku sudah diamankan di Polres Lampung Barat Dengan sejumlah barang bukti Menurut keterangan Kapolres Lampung Barat AKBP Rahmatri Hariadi Terungkapnya pelaku pencurian Setelah adanya laporan korban sukemi 56 tahun warga Pekon Sukarame Dan Asep Nurjaya warga Pekon Sukamaju Kabupaten Pesisir Barat Setelah menerima laporan Jajaran Satres Krim dan Polsek Bengkunan Melakukan olah TKP Hingga memancing tersangka Dimana anggota melakukan penyamaran selama dua hari Hari kedua, dua tersangka datang Dan berusaha mengambil sapi Dan menaikkan ia ke mobil Dan saat itu kedua tersangka ditangkap Tertangkapnya kedua tersangka Lalu dilakukan pengembangan Keduanya mengaku memiliki tiga teman lagi Ikut dalam pencurian ini Hingga akhirnya ketiga temannya ditangkap Hingga tersangka sebanyak lima orang telah diamankan Laporan yang diterima Polres Lempung Barat Para tersangka sudah melakukan pencurian di 24 TKP Dengan jumlah sapi curian sebanyak 61 ekor Dengan lokasi tersebar di sejumlah wilayah hukum Polres Pesisir Barat Laporan dari salah satu warga Salah satu warga terkait dengan merasa kehilangan tiga ekor sapi Ke Polsek Bengkunak Nah berdasarkan laporan ini Polsek Bengkunak melaksanakan penyelidikan Dengan cara mengikuti jejak-jejak sapi Mulai dari dugaan tempat hilangnya sapi Dilaksanakan penyelidikan Diikuti jejaknya dengan korban Sehingga pada titik terakhir jejak kaki tersebut Ditemukanlah tiga ekor sapi yang hilang tersebut Dan diakui oleh korban yang merasa kehilangan Itu adalah sapi-sapi miliknya Nah karena disitu tidak ada yang memiliki Sehingga penyelidikan lebih lanjut Oleh Satres Krim dan bekerjasama dengan Polsek Bengkunak Ini melaksanakan pemantauan Terhadap tiga ekor sapi ini Selama dua hari Jadi anggota tunggu di sana Penyamaran dan lain sebagainya Sehingga di hari kedua Itu ditemukanlah Dua orang mendekati tiga ekor sapi tersebut Dan berupaya menaikkan ke mobil Nah ini Nah setelah menaikkan mobil Ditangkaplah kedua pelaku tersebut Oleh jajaran Satres Krim Berserta Polsek Bengkunak Sehingga dari pengembangan Bahwa yang menyuruh melakukan adalah Si Saudara Yono Barang bukti yang berhasil diamankan Yaitu tiga ekor sapi Satu unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam Dengan nomor polisi BE9169 GM Dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Dengan nomor polisi BE3955XA Edi Saputra melaporkan Untuk Saibumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!